Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan Kita bahas masih mengenai Kasus yang dialami oleh Adi Armando Kalau kita lihat teman-teman Kisahnya itu berawal dari Aksi demo mahasiswa Tanggal 11 April 2022, dimana Adi Armando datang di acara Mahasiswa tersebut teman-teman Mahasiswa itu menolak terkait Penundaan pemilu dan perpanjangan Masa jabatan presiden Nah ketika ada aksi itu Ada adi Armando teman-teman, kemudian Akhirnya terjadi cekcok Ada seorang yang melakukan cekcok Dengan adi Armando Setelah itu terjadi pemukulan Dan bukan hanya pemukulan teman-teman Ternyata ada Seseorang yang melucuti Celana adi Armando Itu dipersoalkan oleh pengacara Dari adi Armando Bahkan membuat sayembara Siapa yang bisa mengungkap Orang yang melucuti Celana adi Armando Akan mendapatkan hadiah 50 juta rupiah Ini sayembara teman-teman Kenapa ada sayembara seperti itu? Karena sampai hari ini Yang melucuti Celana adi Armando Belum ketangkap Nah karena itu Pengacara ini membuat Sayembara Siapa yang bisa mengungkap Orang yang melepas Celana adi Armando Akan mendapat hadiah 50 juta rupiah Wow lumayan teman-teman Bisa untuk Jalan-jalan ini Kalau dapat uang sebanyak itu Kita baca berita teman-teman Dari Kumparan News Pengacara buka sayembara Ungkap pelucut celana adi Armando Beradiah 50 juta Pengacara adi Armando Mu'anas Alaidit Meminta polisi Untuk turut Mengusut pelaku Pelucutan celana Panjang kliennya Dia mengaku Telah mengetahui Ciri-ciri Para pelaku Namun Belum ada kelanjutan Dari pihak kepolisian Soal orang Yang menggunakan topi Dan rambut pirang Yang diduga Melucuti pakaian Bang Ade Itu juga Sedang kita minta Untuk dilakukan penangkapan Terhadap yang bersangkutan Jumpa sampai detik ini Belum ada tindak lanjutnya Ujar Mu'anas Alaidit Di kantornya Selasa 19 April 2022 Guna mempercepat Mengukapan Lanjut Mu'anas Biaknya membuka Sayembara Bagi para masyarakat Yang mengetahui Identitas Para pelaku Mungkin ada masyarakat Yang hadir disitu Dan dia Tahu Dan punya foto Mungkin dari sisi Yang lebih jelas Ya nanti Karena itu Butuh keadilan Tuturnya Mu'anas menjanjikan Bagi masyarakat Yang dapat Memberikan identitas Para pelaku Bakal diberikan Uang Senilai 50 juta rupiah Kita kasih 50 juta Itu uang Kita Pribadi Dan sumbangan Teman-teman Yang memang Simpatik Sama Bang Ade Itu untuk Cari pelaku Yang pakai topi Dan rambut pirang Yang melucuti Pakaian Bang Ade Pungkasnya Ade Armando Menjadi korban Pengeroyoan Pada saat Demo 11 April Di depan gedung DPR RI Jalan panjangnya Juga sempat Dilucuti oleh Para pelaku Akibatnya Dia mengalami Sejumlah Luka di tubuhnya Dan ada masalah Pada kantong Kemihnya Pihak kuasa hukum Menduga ada pelaku Yang menginjak Alat vital Ade Armando Hingga saat ini Polisi telah Menangkap 6 orang pelaku Pemukulan Serta 1 orang Provokator Dalam kasus Pengeroyoan Itu Wow Berarti ini Yang melucuti Celana Ade Armando Belum ketemu Teman-teman Sehingga Moanas Aledit ini Membuka Sayembara Siapa yang bisa Menemukan Atau mengungkap Pelaku ini Akan dikasih Hadiah 50 juta rupiah Luar biasa Teman-teman Hadiah yang akan Diberikan oleh Pengacara Ade Armando Nah kalau kita Lihat selama ini Teman-teman Ade Armando ini Selalu membela Kepentingan Pemerintah Jika ada orang Yang mengkritik Pemerintah Beliau selalu Membela Jadi ini Menjadi aset Juga teman-teman Aset pemerintah Karena ada Ade Armando Selalu Membela Kepentingan Dari pihak Pemerintah Nah kalau Ade Armando Diperlakukan Seperti ini Mungkin Teman-teman Teman-teman Ade Armando Tidak terima Dan Ingin juga Menangkap Orang-orang Yang melakukan Pemukulan Kepada Ade Armando Tetapi Pihak Kepolisian Sudah Bertindak Teman-teman Siapa yang Melakukan Pemukulan Pengenaihan Kepada Ade Armando Tentu Akan diproses Secara hukum Nah kalau Kita melihat Teman-teman Apa yang Kemarin Disampaikan Oleh Krishnatali Yang mengatakan Bahwa Orang yang Melakukan Pemukulan Itu ada Kaitannya Dengan Relawan Anis Basvidan Jadi Krishnatali PSI Ini Mencoba Untuk Menghubungkan Teman-teman Menghubungkan Bahwa Pemukulan Dilakukan oleh Mereka-mereka Yang menjadi Relawan Anis Basvidan Kemarin Kemarin Juga Dijawab Oleh Pihak Relawan Anis Bahwa Tidak Ada Upaya Pengeran Masa Dari Relawan Anis Untuk Melakukan Unjuk Rasa Disana Nah itu Artinya Bahwa Tidak Ada Perintah Dari Relawan Itu Untuk Memukuli Ade Armando Tetapi Pihak Krishnatali Ini Memberikan Pesan Bahwa Mereka-mereka Yang melakukan Pemukulan Adalah Relawan Anis Basvidan Jadi Begitu Mudahnya Krishnatali Ini Memberikan Satu Jas Kepada Orang Lain Yang Belum Tentu Kebenarannya Jadi Menjas Seseorang Itu Adalah Relawan Anis Basvidan Yang Memukuli Ade Armando Padahal Semua Itu Belum Tentu Jadi Kesimpulan Terlalu Cepat Yang Disampaikan Oleh Pihak Krishnatali PSI Itu Kenapa Selalu Dihubungkan Dengan Anis Basvidan Padahal Pak Anis Tidak Tahu Apa Dalam Hal Ini Tetapi Namanya Selalu Dikaitkan Dengan Hal Yang Seperti Ini Bahwa Pelaku Pemukulan Itu Ada Kaitannya Dengan Relawan Anis Basvidan Padahal Sudah Dijawab Oleh Pihak Relawan Anis Tidak Benar Itu Tidak Ada Pengeran Masa Dari Relawan Anis Untuk Melakukan Menjual Rasah Karena Apa Relawan Anis Ini Menghargai Jerih Payah Mahasiswa Agar Perjuangan Mahasiswa Itu Murni Maka Tidak Perlu Dicampuri Biarlah Mahasiswa Melakukan Aksi Demo Menyuarakan Aspirasinya Terkait Penolakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dan Penundaan Pemilu 2024 Nah Yang Menjadi Masalah Sekarang Adalah ADR Mandu Teman-teman Disana Dipukuli Masa Sampai Babak Belur Kita Lihat Teman-teman Biar Kepolisian Juga Bergerak Memukuli Dan Menjadi Tersangka Teman-teman Dan Ditahan Oleh Biar Kepolisian Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Terkait Bank ADR Mandu Yang Kali Ini Teman-teman Pengacaranya Membuat Selembara Siapa Yang Bisa Mengungkap Identitas Pelaku Pelucutan Celana ADR Mandu Akan Dikasih Dia 50 Juta Rupiah Karena Kalau Kita Lihat Teman-teman Kemarin Itu Ketika ADR Mandu Diselamatkan Pihak Kepolisian Itu Hanya Memakai Celana Dalam Celana Panjang Sudah Tidak Ada Jadi Kita Tidak Tau Kenapa Kok Sampai Seperti Itu Teman-teman Jadi ADR Mandu Diselamatkan Pihak Kepolisian Hanya Memakai Celana Dalam Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Teman-teman Sekalian Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax